Tiga yang minta Ambrosius jadi whistleblower untuk membongkar gerakan sistematis rasialisme. Ambrosius Nababan yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus perbuatan rasial kepada mantan komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai, diminta jadi whistleblower untuk membantu kepolisian membongkar praktik rasial yang sudah lama terjadi di Indonesia. Hal itu disampaikan sendiri oleh Natalius Pigai selaku orang yang mendapat perilaku tidak manusiawi dari Ketua Umum Relawan Pro Jokowi Amin atau Pro Jamin tersebut. Mulainya Pigai menyampaikan harapannya kepada pihak kepolisian untuk bekerja profesional, objektif, dan diimprasial atau netral. Dalam mengusutun tes persoalan rasialisme yang menjerat Ambrosius ini berbasis perkak Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas kepolisian. Tetapi di sisi lain hak Ambrosius juga harus dijaga, ujar Pigai dalam program Kompas TV petang Rabu 27 Januari. Namun di sisi yang lain Natalius Pigai menyoroti sejarah rasialisme yang pernah terjadi di Indonesia pada masa sebelum sekarang ini, khususnya terhadap warga Papua. Dia mengungkapkan perilaku rasial pertama kali terjadi tahun 1970-an oleh salah seorang pendiri Center for Strategies and International Studies atau CSIS Alimur Topo yang meminta orang Papua mencari tempat lain untuk hidup di Pulau Pasifik. Kemudian Pigai juga menyebutkan kejadian lain di tahun 1980-an oleh gubernur Jawa Tengah kala itu yang tidak ia sebutkan namanya, di mana pejabat daerah itu mengusir orang Papua. Tak sampai di situ, Pigai juga mengungkapkan perilaku rasial yang juga pernah dilakukan Jendral Hendro Piono pada tahun 1999 yang meminta orang Papua untuk pindah ke Sulawesi Utara. Lalu tahun 2015, gubernur daerah istimewa Yogyakarta mengusir orang Papua. Dan 2016, Luhut Bin Sar Panjaitan mengatakan orang Papua hidup di Pasifik saja, ungkapnya. Dari fakta-fakta yang dicatatnya tersebut, Pigai meminta kepolisian tidak berhenti di perkara Ambronsius saja dalam mengusut tuntas persoalan rasialisme, tapi juga harus diselesaikan secara sistemik tegasnya. Maka dari itu, Pigai menyatakan permintaannya kepada Ambronsius untuk ikut membantu pihak kepolisian membongkar praktek rasialisme di Indonesia. Maka saya minta Ambronsius harus menjadi whistleblower karena dia bisa menjadi pintu masuk untuk membongkar suatu gerakan dan skenario yang sistematis rasialisme di Indonesia. Demikian, Natalius Pigai menutup. Terima kasih telah menonton!